Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Ustazah berharap kalian sehat selalu di rumah Semangat belajar ya Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup Materinya yaitu terkait dengan jenis-jenis sampah di lingkungan sekitar Tentunya ini adalah pembelajaran kita semua sebagai warga yang baik Apa itu sampah? Terkadang kita masih bingung dengan pengertian sampah Ini termasuk sampah atau ini masih belum sampah Nah, untuk itu pengertian sampah itu adalah Material sisa yang tidak diinginkan setelah suatu proses Jadi itu bisa dikategorikan sebagai sampah Sedangkan jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita Jika ditinjau dari berdasarkan sifatnya Ada sampah organik Apakah sampah organik itu? Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai Sehingga bisa diolah menjadi kompos Contohnya adalah Sisa makanan Daun kering Sayuran yang membusuk Itu adalah contoh-contoh dari sampah organik Berdasarkan sifatnya Ada sampah anorganik Sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk Dan tidak dapat terurai Contohnya adalah botol plastik Kaleng Dan besi Tentunya di sekitar kalian masih banyak lagi contoh-contoh dari sampah organik dan anorganik Jika dilihat dari berdasarkan bentuknya Sampah ada beberapa jenis Yaitu sampah padat Material yang dibuang manusia kecuali kotoran manusia ya Itu adalah termasuk sampah padat Contohnya Plastik bekas Pecahan gelas Pecahan peiring Dan yang kedua adalah sampah cair Sampah cair adalah bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah Contohnya adalah sampah cair dari toilet Sampah cair dari tempat cucian Dan sebagainya Jika dilihat dari sumbernya Sampah itu Terbagi menjadi beberapa Yaitu sampah yang bersumber dari rumah tangga Sampah dari rumah tangga ini Biasanya berupa sisa pengolahan makanan Perlengkapan rumah Perlengkapan rumah Kertas Kardus Gelas Kain Sampah dari kebun dan halaman Itu adalah contoh-contoh Sampah yang berasal dari rumah tangga Yang kedua Sampah dari pertanian Jenis sampah yang berasal dari kegiatan pertanian Merupakan jenis sampah organik Tadi sudah dijelaskan apa sampah organik itu Seperti misalnya jerami dan sejenisnya Selama Musim panen Para petani Jerami ini bisa dibakar Kemudian Dijadikan pupuk Untuk menyuburkan tanah pertaniannya Namun Untuk sampah jenis bahan kimia Seperti pestisida Ini memerlukan perlakuan khusus Nah itulah sampah yang sumbernya dari pertanian Yang ketiga Sampah dari perkantoran atau perdagangan Contoh sampah yang berasal dari perkantoran Yaitu kertas, pulpoin, alat tulis, dan lain-lain Sedangkan contoh sampah yang berasal dari daerah perdagangan Misalkan toko, pasar tradisional, warung, atau pasar sualayan Yaitu seperti kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik lainnya Yang berasal dari sampah makanan restoran Sampah yang berasal dari industri Jenis sampah industri ini Berupa bahan-bahan kimia Serpihan Atau potongan-potongan bahan Kertas, kayu, kain, dan lain-lain Sampah industri biasanya memang serupa bahan-bahan kimia Yang mengandung bahan beracun Yang memerlukan perlakuan khusus Sebelum dibuang Agar tidak mengakibatkan sesuatu yang berbahaya Sumber yang lain yaitu Sampah dari sisa bangunan Sampah ini biasanya berasal dari kegiatan pembangunan gedung Contohnya kayu, bambu, triplet, semen, pasir, batu bata, upin, besi Berasal dari sumber yang lain yaitu Sampah dari jalan raya Jenis sampah yang berasal dari jalan raya ini Pada umumnya jenis sampah berupa kertas-kertas, kardus, bebatuan, debu, pasir, sobekan, ban, dan lain-lain Yang terakhir Sumber sampah yaitu dari bahan beracun Yaitu bahan-bahan yang membahayakan karena bersifat racun Contohnya sampah yang berasal dari rumah sakit, apotik, atau industri Nah, itulah anak-anak pengertian sampah Dan beberapa jenis sampah Yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini Alhamdulillah Don't forget to pray on time Don't forget to read holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!